Halo Sahabat Josin Translesson semua Kembali lagi dengan kami Josin Translesson channel on youtube Yang akan memberikan kamu pelajaran Tentang materi bahasa inggris Dan yang bisa dipelajari dengan Cara yang mudah dan yang gaul Oke Nah ada kabar gembira nih Kabar gembira buat teman-teman semua yang mau belajar Bahasa inggris, kalian tau gak In speaking english Dalam mempelajari bahasa inggris Dalam ngomong bahasa inggris Yang paling penting adalah penguasaan Vocabulary Nah apa itu vocabulary Vocabulary itu kosa kata Iya kan Jadi kalau kita mau ngomong Tapi kita gak tau kosa katanya Ya sama aja bohong Jadi Josin Translesson channel memiliki Satu sekson baru yakni adalah Vocabulary today Vocabulary today adalah Seksion yang akan memberikan kamu semua Materi tentang Vocabulary yang bisa kamu hafal Nah dan ini akan disertai dengan contoh Beserta terjemahnya Maka akan sangat memudahkan kamu semua Untuk mempelajarinya Langsung saja Vocabulary today From Josin Translesson channel At home Di rumah Apa aja yang ada di rumah? Ciao Living room Ruang tamu My cat is sleeping in the living room Right now Kucingku lagi tidur di ruang tamu sekarang Bedroom Kamar tidur Johnny selalu meninggalkan kamarnya dalam keadaan berantakan Bathroom Bathroom Kamar mandi Jangan tinggalkan handuk di kamar mandi Dining room Dining room Ruang makan This morning I had a breakfast in the dining room by myself Pagi ini aku sarapan di ruang makan sendirian Kitchen Dapur Roy and I decide to cook in the kitchen today Roy dan aku sepakat masak di dapur hari ini Yard My younger brother plays a ball in the yard Adikku bermain bola di halaman rumah Shed Gudang Father Why do you put my boxes in the shed? Ayah Kenapa kamu taruh kotak-kotakku di gudang? Toilet Toilet I call the office boy to clean the office toilet Saya memanggil pramu kantor untuk membersihkan toilet kantor Hall Aula Mr. Handoko announces that all students should gather in the hall as soon as possible Pak Handoko mengumumkan bahwa seluruh murid harus segera berkumpul di aula secepat mungkin Lang Ruang duduk Wulan has the serious conversation in the lawn with her mother Wulan berbincang serius dengan ibunya di ruang duduk Garden Kebun Sonia waters the flowers in the garden twice in a day Sonia menyirami bunga-bunga di kebun dua kali sehari Bed Tempat tidur I left my key on the bed Ah Aku meninggalkan kunciku di kasur Ah Bonk Tempat tidur tingkat We sleep in the sunroom And on the same bunk Kami tidur di ruangan yang sama dan tempat tidur tingkat yang sama Bookcase Rak buku Hmm I like to see the bookcase with full of books Aku suka melihat rak buku yang penuh dengan buku-buku Table Meja My uncle's table is made of the glass Meja pamanku terbuat dari kaca Chair Kursi The students reverse sitting on the behind chair to the front chair Murid-murid lebih suka duduk di kursi belakang daripada kursi depan Bench Bangku The coach looking at his players from the bench Buatnya itu melihat pemainnya dari bangku Lamp Lampu Turn out the lamp, please Matikan lampunya Tolong Wall Tembo Tembo The paint on the wall is too wet Sabtembo Bitembo itu masih basa Window Jendela Linda forget closing the window when she slept last night Linda lupa menutup jendela saat dia tidur semalam Roof Atap I hear the noise from the roof Aku mendengar keributan dari atap Selling Langit-langit A lizard creeps on the ceiling Seekor cicak merayap di langit-langit Goddard Talang The rain flows through the goddard Hujan mengalir lewat talang Door Pintu Ah The door is locked Pintunya terkunci Doorbell Bel pintu I have rang your doorbell three times But nobody opens the door Aku sudah membunyikan bel pintumu tiga kali Tapi tidak seorang pun membuka pintu Doormat Keset Kamu sebaiknya membersihkan kakimu di keset sebelum masuk rumah Floor Lantai Winda is smoking the floor now Winda sedang mengepel lantai sekarang Stairs Tangga Sutresno falls from the stairs Sutresno jatuh dari tangga Downstairs Lantai bawah Wall The downstairs look haunted Lantai bawah nampak menyeramkan Upstairs Lantai atas The upstairs is brighter than the downstairs Lantai atas lebih terang daripada lantai bawah Nah Itu dia Hari ini kalian sudah dapat 30 vocabulary today Bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah Ini akan membantu kamu semua untuk mempelajari bahasa Inggris Dengan kosa kata-kosa kata yang sering kamu temui di dalam rumah Tunggu pada vocabulary today selanjutnya Dan Tetap belajar dengan Santai dan gaul Dan jangan lupa untuk Comment, like, dan subscribe channel kita Just in Translation channel di Youtube See you tomorrow And have a...